Selamat pagi, pergerakan market nampaknya sangat dipengaruhi oleh para pelaku pasar ya. Karena kan berita yang sebetulnya sudah lama tetap, contohnya di ponseling, tetap membawa pengaruh negatif terhadap pergerakan harga. Sebenarnya, dominasi pelaku pasar terlihat dengan jelas, dibuktikan dengan secara teknikal harga juga mengikuti tren yang terjadi. Kemudian untuk kali ini saya akan membahas mengenai data. Tentang penggunaan minyak sebagai kebutuhan dasar terhadap industri di China. Menurut data terakhir, kita lihat sebetulnya total konsumsi yang terjadi di China. Mengapa China? Karena China merupakan salah satu negara terbesar industri yang memanfaatkan energi sebagai sumber utama untuk mengelola produksi manufaktur. Terlihat di sini, total energi konsumsi yang di China, laporan tahun 2012 dari tahun 2011, saya kira tidak terlalu banyak berubah, membutuhkan sangat besar di batubara. Sebesar 69 persen, kemudian oleh 18 persen. Nah, sudah barang tentu kalau kita berbicara batubara, China sendiri memasuk batubara tidak hanya dari lokal, tetapi juga dari negara-negara lain, termasuk ke wilayah Indonesia maupun Australia. Maka dari itu, apabila terjadi kenaikan harga batubara, kemungkinan manufaktur yang China juga terpengaruh dengan sedikit perlambatan. Kemudian yang mengakibatkan positif yang terjadi adalah di wilayah Australia. Di samping, Australia sendiri mengekspor ore atau biji besi ke China sebagai bahan dasar manufaktur. Nah, kali ini kita akan membicarakan masalah oil yang sebesar 18 persen kebutuhan dari total di China. Kita melihat kebutuhan oil dan konsumsi, produksi dan konsumsi di China sendiri sangat besar. Dimulai data yang berasal dari EIA, International Energy. Sekitar 3 milion barrel per hari terus meningkat hingga diperkirakan tahun 2014 ini sampai ke arah mendekati 11 milion barrel per hari. Kemudian ini forecast-nya juga diperkirakan mendekati angka 12 di tahun 2015. Sementara produksi yang semakin lama semakin membesar band antara konsumsi dan produksi. Pada tahun 2014 terbaca juga konsumsi masih berada di angka 4 milion barrel per hari. Bagaimana bisa menutupi angka konsumsi yang berada di atas 11 milion barrel per hari. Sangat jomblah. Maka dari itu China membutuhkan import dari negara-negara lain penghasil minyak. Nah, kemarin pada hari Senin terbaca data bahwa China sendiri mengimpor lebih banyak 50 persen minyaknya dari Iran. Sehingga kita melihat pergerakan harga yang terjadi di minyak di tengah-tengah krisis energi atau penurunan tingkat supply yang terjadi di Amerika Serikat. Sebesar 7,5 milion barrel. Membawa pengaruh juga terhadap peningkatan harga minyak pada saat itu. Kemudian kita melihat dari Iran sendiri kita berdasarkan data dari seluruh penjualan Iran terhadap beberapa negara terlihat di sini juga memberikan kontribusi sangat besar. Iran sebetulnya ekspor yang terbesar adalah China. China sendiri mengimpor dari Iran sebesar 543 ribu barrel per hari. Jadi diperkirakan juga China, keterkaitan antara China dengan Iran sangat besar. Kita melihat di sini yang kedua Iran mengekspor minyaknya, kedua adalah India. India kita tahu juga kemarin meningkatkan juga jumlah kebutuhan untuk impor terhadap bahan bakar ini dari Iran. Ini data dua minggu yang lalu. Kemudian yang ketiga adalah Jepang dan Korea Selatan. Meskipun Iran mengalami embargo, tetapi tetap dari beberapa negara masih tetap membutuhkan minyak yang berasal dari Iran dan lainnya. Kita melihat dari China sendiri, ternyata Iran sendiri hanya memberikan kontribusi sebesar 8%. Dari China, impor dari beberapa negara, data 2013, sangat besar adalah dari Saudi Arabia. Data yang terbaru kemarin, ternyata China meningkatkan impor dari Iran yang total, rata-rata 8% dari seluruh impor dari bahan bakar. Ini terbaca di sini. Membawa pengaruh langsung terhadap peningkatan minyak. Kita hanya melihat dari satu variable sementara ini. Sehingga peningkatan sedikit saja di permintaan terhadap minyak. Bawa pengaruh terhadap pergerakan harga. Apalagi apabila kita mendengar atau membaca report, apabila China meningkatkan impor terhadap Arab Saudi, bisa dibayangkan peningkatan yang cukup signifikan terhadap harga. Arab Saudi memberikan kontribusi terhadap impor dari China sendiri terhadap minyak, yaitu 19%. Baru kemudian di wilayah terbaca di sini, Anggola, Afrika, kemudian dari beberapa negara lain. Iran pengekspor utama nomor 3 antara nomor 3 dan nomor 4 dari ekspor minyak seluruh dunia. Jadi apabila kita melihat dari jumlah ekspor yang sangat besar sesudah Iraq, Iran, membawa pengaruh juga terhadap pergerakan harga. Kita melihat di sini juga kontribusi Iran terhadap China sendiri total ekspor dari seluruhan perdagangan mempunyai ketergantungan sebesar 18,2 bilion untuk ekspor, menghasilkan seperti itu. Kemudian China sendiri juga mempunyai keterkaitan sebesar 11,1 bilion terhadap ekspor dari China ke Iran. Kedua negara ini memberikan pengetahuan bahwa masih mempunyai keterkaitan yang cukup signifikan. Dikarenakan apabila kita melihat letak geografi dari China dan Iran sendiri sangat dekat. Ya, sangat dekat. Kita melihat di sini dari petang sendiri. Sehingga memungkinkan untuk terjadi ekspor secara pipeline. Sehingga kebutuhan keamanan terhadap daerah sangat dilindungi, dilindungi karena melewati dari beberapa negara. China sendiri memperupakan tetangga terdekat terhadap India, atau India memperupakan tetangga terdekat di China. Dan juga kita melihat partner terbesar terhadap China sendiri terlihat di sini. Ekonomi Eropa, India, dan Jepang, dan Korea Selatan. Dan Iran memberikan kontribusi selanjutnya untuk kebutuhan energi. Kemudian dari tingkat pertumbuhan dari China sendiri yang kemarin diumumkan cukup bagus dari 7,4 persen menjadi 7,5 persen, mengindikasikan bahwa pertumbuhan yang cukup optimis di tengah-tengah penurunan 2 bulan yang lalu 7,4 persen ternyata dikembalikan kembali ke 7,5 persen. Kemudian angka yang terjadi 7,5 persen ini masih berada di angka rata-rata 7 persen, di atas 7 persen. Sebenarnya semenjak tahun 2013 hingga 2014 tetap mempertahankan angka terendah sebetulnya di angka 7,4 persen. Kemudian naik kembali. Jadi ada kemungkinan juga di bulan ke depan, ketiga, ketriulan ke depannya, China memberikan laporan yang cukup positif berada di tingkat pertumbuhan. Memang beberapa analis mengindikasikan terjadi bubble hanya di tingkat perumahan. Karena tingkat kunian yang terjadi atau yang diumumkan meredah. Namun begitu secara keseluruhan kita melihat tingkat pertumbuhan di China terus meningkat. Nah ini kemudian isu oil yang terjadi terakhir yang menyatakan impor dari Iran meningkat sebesar hampir 50 persen atau 48 persen menjadi 630 bilion per day. Baral per day, sorry. Baral per day. Jadi sebetulnya kebutuhan minyak, oil di China sendiri dibutuhkan sangat banyak untuk tingkat manufaktur menopang dari tingkat pertumbuhan. Kemudian tadi malam juga inventory berbaca di tengah-tengah kekurangan terhadap pasokan minyak sebesar 7,5 milion pada minggu lalu ternyata meningkat menjadi minus 4 milion. Namun apabila kita melihat dari data-data yang terjadi setelah terjadi di bawah minus 7 milion sangat berat untuk langsung berada di atas 0 persen. Kita melihat pada bulan Januari 2014 sempat berada di bawah minus 10 milion. Sangat berat ya untuk meningkat ke angka positif. Bahkan terus turun pada bulan Mei mendekati minus 7 milion lagi. Kemudian dia naik. Tapi membutuhkan bantuan dari support terhadap OPEC sebagai pemasok untuk meningkatkan produksi. Dan kita tahu juga untuk kali ini ternyata peningkatan sebesar minus 7,5 milion pada minggu lalu hanya meningkat sebesar minus 4 milion pada tadi malam dilaporkan oleh AIA. Sehingga kita melihat secara teknikal harga yang terjadi di minyak sendiri cukup meningkat. cat daily kita melihat di sini cukup meningkat ke 103.23 sementara dibaca. Nanti untuk lebih jelasnya kita melihat secara teknikal seperti apa. Kemudian masalah saransi. Konsum terhadap Inggris. Inggris masih tetap sama kebijakan. menetapkan 375 milion counseling terhadap stimulus. Kemudian juga tingkat cukup bunga masih menetapkan 0,5 persen. Dari hasil meeting juga masih tetap seperti itu. Vot-nya masih tetap sebesar 0,5 persen. mengindikasikan sebetulnya dalam bentuk jangka panjang Inggris masih optimis terhadap kebijakan mungkir mereka. Kemudian secara jangka pendek memang terjadi penurunan terhadap counseling terhadap USD. Nah, korelasi antara counseling dengan pers lainnya kita melihat khususnya terhadap euro ternyata terus menekan keadaan euro. Euro kita tahu mempunyai ketergantungan yang cukup kuat terhadap Rusia terhadap gas. Kemudian tingkat perdagangan dari negara utama euro yaitu Jerman juga sebetulnya masih cukup besar ketergantungan terhadap Rusia. Namun semenjak terjadinya krisis di Ukraina terjadi kegambangan politik, kemudian juga terjadi keraguan dari para pelaku pasar terhadap pergerakan harga terlihat juga euro terus tertekan. Sehingga kebijakan untuk memblok Rusia sendiri terlihat cukup dirasa ragu oleh pasar sehingga kebanyakan para pelaku pasar melepas posisi terhadap per di euro. Kemudian secara teknikal, secara jelas terlihat bahwa counseling tetap dominan terhadap euro terlihat dari pergerakan euro counseling yang terus dalam keadaan trend down. Sementara euro terhadap dolar sendiri telah melepaskan breakout di kisaran 1.3500, kemudian trend yang terjadi juga masih dalam keadaan turun. Jadi dolar sendiri terus menekan euro juga. Di samping yen, penguatan yen terhadap euro terus berlanjut juga. Terbaca terakhir di 1.36.60an untuk euro yen, kemudian trend yang terjadi juga masih dalam keadaan turun. Dari ketiga pair, counseling dolar maupun yen mengindikasikan euro masih berada di bawah dari ketiga pair tersebut. Jadi yang dominan adalah counseling dolar dan yen terhadap euro. Jadi diambil kesimpulan trend yang terjadi untuk euro sendiri dalam keadaan turun. Demikian fundamental yang singkat Pak Iksan. Ya, baik-baik untuk data dan kemudian untuk tadi data yang mengenai HSBC ya. HSBC manufacturing EMI, FDC ini mengalami kenaikan. Tadi aktuanya jadi 52,0. Datanya positif untuk China. Kemudian untuk mengenai data yang tadi Bapak informasikan baik dari China, terus kemudian data dari Eropa dan Amerika. Khusus data dari China emang di sini datanya masih positif ya Pak Dwi. Nanti kita bisa lihat data pengaruhnya ke indeks saham Hang Seng-nya. Terus kalau sedikit bisa diulas Pak Dwi untuk data dari China ini pengaruh ke indeks sahamnya Pak seperti apa? Sudah sejelas terlihat sebetulnya di chart untuk Hang Seng. Sebetulnya kalau China langsung berhubungan dengan Shanghai Campus Up Index baru kemudian di Hang Seng. Namun karena produk kita Hang Seng, kita melihat terhadap Hang Seng sendiri dalam keadaan positif. Setelah 3 hari, setelah terjadinya breakout, kita lihat di sini. Angka breakout yang terjadi cukup bagus. Sebetulnya ada dua titik pada tanggal ini. Pada tanggal 16 Juli kemarin. Kemudian terlihat juga pada tanggal 3 Juli. Terkecahkan pada tanggal 22 Juli kemarin. Hingga saat ini, setelah kebutuhan tadi minyak untuk produksi di tengah-tengah tingkat pertumbuhan yang cukup optimis, podcast-nya yaitu 7,5 persen. Kemudian diunggungkan oleh pemerintah juga dalam keadaan positif. Membawa pengaruh juga terhadap positif, terhadap Hang Seng. Kemudian pada pagi ini terlihat juga pembukaan berada di atas harga pembukaan kemarin. Meskipun berada di bawah penutupan, namun begitu masih berada di atas 50 persen dari range yang terjadi pada kemarin. Terlihat sebelah kiri, sebelah kiri titah yang sangat jauh ini menjadikan tujuan terhadap peningkatan harga di 24.151 untuk pergerakan Hang Seng. Nampaknya akan terjadi pada minggu ini atau pada hari Jumat, esok hari penutupan. Ini kandangkan tren yang terjadi secara candlestick juga bullish candle. Meskipun saat ini masih berada di dalam perjalanannya untuk menutup posisi dari sisi candle. Namun masih diperkirakan secara fundamental juga masih cukup positif. Ini kandangkan juga tadi diunggungkan flash manufaktur PMI dalam keadaan positif di atas forecast maupun di atas bulan lalu. Jadi power untuk ke arah ke-24.151 sangat dimungkinkan. Di samping kita tetap menjaga posisi untuk kakos disesuaikan dengan jumlah dana yang ada. Kemudian juga dengan posisi sizing log juga cukup utama untuk tetap diperhatikan. Di samping harga di 23.867 menjadi patokan untuk berhatihan. Demikian untuk Hang Seng Pajang. Kalau tadi boleh sedikit diulas juga mengenai tadi juga sempat dibahas mengenai sisi Eropa. Dimana data mengenai sanksi terhadap Rusia berpengaruh juga terhadap pergerakan mata uang Euro. Dan lebih banyak juga berpengaruh juga terhadap Jerman. Dimana keduanya itu ada hubungan dagang yang sangat terat. Bagaimana menikmati terhadap hal tersebut? Ya maka dari itu kan Euro sendiri terlihat keren masih terus turun ya untuk Euro. Para pelaku pasar mengambil kesimpulan bahwa terjadi, akan terjadi kekacauan ekonomi yang lebih berlanjur di tengah-tengah perbaikan ekonomi yang terjadi di Euro area. Kemudian yang kita tahu sebetulnya utama sekali partner dagang di Eropa selain Jerman adalah Belanda namun beranda juga masuk ke wilayah Euro yang memiliki ketergantungan yang sangat erat di Rusia. Saya tidak bisa menampilkan, belum bisa menampilkan beberapa negara sebetulnya yang sangat terpengaruh terhadap Rusia. Dan secara global dari 16 negara dari Eurozone sendiri sebetulnya sangat tergantung. Meski yang kita baca hanya dari sisi kebutuhan akan gas dari Eropa. Namun keputusan untuk blokade ekonomi terhadap Rusia saya kira ini hanya secara politik namun kebutuhan ekonomi sendiri masih tetap terjalankan karena ini merupakan perjanjian-perjanjian yang sudah diperjanjikan beberapa saat yang lalu tidak serta-merta langsung membuat berhentinya dari sisi perjanjian ekonomi dari beberapa negara Euro terhadap Rusia. Jadi saya kira masih membutuhkan waktu apabila Euro ingin berdiri di luar dari Rusia sendiri, dia harus mencari partner yang lainnya. Yang saya kira untuk saat ini sangat sulit. Jadi diperkirakan juga Euro perumahan akan terus berlanjut untuk 2 minggu ke depan atau 1 minggu ke depan. Oke, kalau dilihat dari perjalanan market, karansinya dari sisi teknikalnya seperti apa? Kita langsung ke karansinya. Tadi saya sudah memperlihatkan ketiga karansi untuk Euro. Saya akan perlihatkan beberapa karansi untuk Euro basket di luar dari ketiga karansi tersebut. Ini sebetulnya analisa yang sangat gampang untuk melihat kekuatan Euro sekarang. Contipulasi ini seperti apa. Saya membuka cat Dili semua untuk beberapa Euro. Dili semua ya terlihat. Terlihat di sini Euro terus tertekan di angka 1.34586. Kemudian juga tertekan terhadap ponseling. Ponseling dominan di angka 0.78995. Sangat menarik apabila kita melihat Euro ponseling. Karena Euro ponseling sejatinya merupakan tren yang terjadi sideway yang mempunyai tren serata-rata antara 60 sampai 70 poin per hari sideway. Namun untuk kali ini, dimulai dari bulan Maret hingga bulan Juli, ternyata sifat dasar terhadap Euro ponseling sendiri terus mengalami tren penurunan. Karena cross rate yang terjadi, indikasi ini mengindikasikan bahwa ponseling lebih dominan terhadap Euro. Euro sendiri berada di bawah hingga saat ini di angka 0.78995. Jadi belum ada tanda-tanda secara teknikal juga membawa pengaruh berhadap sideway-nya kembali ke dua currency ini. Atau dalam pairs Euro ponseling ini. Jadi kita masih menunggu apabila terjadi kestabilan politik, kestabilan ekonomi yang terjadi di Euro maupun di ponseling. Akan membawa pengaruh juga terhadap sifat dasar ponseling yang terus mengalami tren yang saya tahu. Namun kali ini terlihat Euro ponseling dalam keadaan turun. Begitu juga Australia, Euro Australia juga dalam keadaan turun. Australia juga ternyata terus mendominasi pergerakan Euro. Sehingga Euro Australia sekarang terbaca di 1.4227. Kemudian tren yang terjadi cukup jelas di sini. Bahwa pergerakan Euro Australia sangat turun juga. Mengikuti tren yang terjadi di Euro ponseling. Terlihat juga dari Australia dolar terhadap US dolar kecenggungan masih tetap naik. Nanti kita lihat. Kemudian Euro Swiss. Nah Euro Swiss juga cukup menarik dari beberapa fundamental yang terjadi di Euro Swiss. Tren yang terjadi terlihat juga turun namun cukup landai. Dikarenakan kebijakan dari Swiss tetap mempertahankan di angka 1,2. Maksimal penurunan Euro. Jadi penguatan Swiss itu diperkirakan masih tetap dibantu oleh bank sentral di angka 1,2. Jadi ini juga kita bisa mengambil kesempatan untuk pengambilan posisi di Euro Swiss dengan posisi buy apabila mendekati di angka 1,2 untuk Euro Swiss. Namun begitu untuk saat ini tetap sama stagnasi terjadi di Euro Swiss. Kemudian di Euro Ien. Pergerakan yang cukup lincah sebetulnya di Euro Ien karena range rata harian di atas Rp2.000 untuk pergerakan. Kemudian tren yang terjadi di Euro Ien juga masih dalam keadaan turun. Yang terlihat dengan jelas. Kemudian telah terjadi breakout beberapa saat yang lalu. Dua kali breakout yaitu di tanggal 10 Juli. Kemudian pada tanggal 15 Juli juga tadi breakout terus saat ini target untuk penurunan sangat dekat sekali di angka 1,36,238. Brand yang terjadi untuk Euro Ien juga dalam keadaan turun. Sementara di Euro Kanada, antara negara Euro itu sendiri, ternyata Kanada lebih dominan terhadap Euro. Sehingga target lanjutan untuk belakan Euro Kanada sendiri jangka 1,4403. Dari ke-6 currency yang terlihat di sini bahwa Euro masih dalam keadaan tertekan. Kesimpulan terhadap Euro sendiri terlihat Euro terus mengalami penurunan trendnya. Demikian Pak Isang untuk Euro. Oke, kalau data dari untuk indeks dari Amerika sendiri seperti apa, Pak? Kita melihat peringkat dalam keadaan positif. Ya, dalam keadaan positif. Terlihat di 80,8-20 trend masih dalam keadaan positif. Kemudian kita melihat refleksi dari trendline yang terdekat. Ya, ada sedikit accelerating trendline juga. Nah, ini membentuk band antara support-to-support. Sangat jauh. Bahkan terus menjauhi titik support dia angka hari ini. Kemudian yang terlihat trend yang terjadi di sini. Channel yang terjadi adalah bulis. Meskipun ditenggarai hat yang terbentuk kemarin cukup mengkhawatirkan juga ternyata untuk turun. Namun tidak terbantu oleh harga pembukaan tadi pagi maupun hingga saat ini. Jadi tidak ada candle kembalikan atau reversal dari candle. Sehingga diperkirakan untuk dolar sendiri dalam keadaan meningkat sampai ke angka 80,849. Hingga angka tertinggi 2014 bulan Juni yaitu di 80,89. Sementara ponseling kita melihat ya. Meskipun ponseling trend masih dalam keadaan naik sebetulnya dengan chart daily. Koreksi yang terjadi hanya terjadi di time frame lebih kecil yaitu 4 jam maupun 1 jam. Trend masih dalam keadaan naik. Walaupun kita melihat dengan chart daily. Time frame kita kecilkan. Koreksi yang terjadi di ponseling dapat juga dimanfaatkan dengan time frame yang lebih kecil. Time frame yang lebih kecil 4 jam maupun 1 jam kita bisa memanfaatkan dengan transaksi. Cukup berhati-hati sebetulnya di angka-angka ini. Di angka-angka 1,70050 untuk chart perusahaan kembali mengikuti trend yang terjadi untuk jangka panjang yaitu di angka 1,70050. Kemudian Australia dollar juga mengalami kenaikan di tengah-tengah meskipun di pada bulan ini berada di antara angka tertinggi bulan ini maupun harga trend bulan ini. Yang terlihat trus Australia ini menekati angka tertinggi pembukaan bulan yaitu di 0,95006. Secara jangka pendek maupun jangka panjang dapat dimanfaatkan untuk tulis. Kemudian New Zealand dollar tadi pagi telah dihubungkan sebetulnya New Zealand dollar terjadi peningkatan terhadap tingkat suku bunga menjadi 3,5%. Jadi peningkatan 1,25 basis point. Lihat disini mengalami penurunan yang cukup signifikan untuk beli sendiri. Pola 1,2,3 telah tembus kemarin di angka 2-nya ini breakout kemudian kita perkirakan penurunan berdasarkan Fibonacci target selanjutnya ada di 0,85400 untuk New Zealand dollar. Kemudian dolar yen, dolar yen masih tetap sama di tengah-tengah symmetrical triangle maupun kecenderungan descending triangle. Dan 1,1.526 secara daily juga terus mendekati di angka resisten di 1,1.529. Pergerakan harga atau transaksi choppy masih tetap dimungginkan untuk di dolar yen. Demikian Sopay Shasman. Silahkan disimpulkan. Boleh sedikit aja Pak mengenai emas. Kita bahas sedikit mengenai emas. Sedikit aja. Pergerakan emas masih tetap merespon negatif. Dari penurunan harga emas. Trend yang terjadi secara 4 jam. Mingguan ternyata dimulai dari hari Senin kemarin. Hingga saat ini emas mengalami penurunan ke 1,300. Kemudian secara teknikal juga emas terus mengalami penurunan. Target untuk jangka pendek di 12,97. Kemudian target untuk bulan lalu rendahnya di 12,91. kemudian di oil sekalian di oil terus mengalami kenaikan di bawah terus mengalami kenaikan di atas support yang terbentuk secara dairy di angka 103,04. Nampaknya harga target untuk kenaikan di 103,97. Oke, terima kasih untuk pembahasannya baik dari sisi penuh mental dan teknikal. Saya sebutkan bahwa dari pergerakan market lebih cenderung untuk tadi lebih banyak data yang keluar. Untuk hari ini banyak data yang high impact, khususnya tadi pagi sudah keluar data dari China, di mana data dari HSBC menurutkan KMI di sini juga mengalami positif dan menunjang untuk data yang lain, baik itu dari kebutuhan untuk minyak. Tadi yang sempat dibahas juga oleh Labi. Dan dari sisi Eropa, di mana sanksi yang diberikan terhadap Rusia juga berpengaruh banyak terhadap pergerakan berkawang euro. Dan ini kalau dilihat dari pergerakan untuk euro sendiri masih mengalami penurunan. Oke, untuk GBP juga sama di sini juga mengalami penurunan di mana ekspektasi dengan naik. Penaikan suri bunga itu ditunah oleh adanya MPC. MPC meeting lebih sepakat untuk mempertahankan tingkat suku bunga. Oke, untuk rekan-rekan, saya akhiri untuk morning briefing pagi ini. Terima kasih sudah ikut dalam morning briefing pagi ini. Dan saya informasikan bahwa morning briefing pagi ini hanya bersifat informasi saja, bukan sebagai sarana untuk melakukan transaksi dan harus diketahui juga mengenai money management dan juga dari sisi analisa market atau strategi trading yang akan ditentukan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri morning briefing pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktifitas.